Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologi. Next. Ada pun nama kelompok hari ini yang akan berpresentasi. Yang pertama ada Siti Wardah Anissa, lalu Desti Permata Admi, Ashifa Maulidiyar, Yantika Sari, dan saya sendiri, Aziyati Syarvina Nadila. Next. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama, kesehatan mental. Kedua, promosi kesehatan mental. Ketiga, prevensi gangguan psikologi. Keempat, faktor resiko gangguan psikologi. Dan yang terakhir, faktor protektif gangguan psikologi. Next. Yang pertama, ada kesehatan mental. Menurut World Health Organization atau WHO, menjabarkan kesehatan mental sebagai suatu keadaan yang baik di mana seseorang menyadari kemampuannya. Dapat menghadapi stres yang normal, dapat bekerja secara produktif dan menyenangkan, serta dapat berkontribusi dalam komunitasnya. Next. Baik, yang selanjutnya adalah dimensi kesehatan, di mana Jahoda menjabarkan ada tiga dimensi. Dimensi yang pertama adalah self-realization, yaitu saat individu mampu mengaktualisasikan potensinya. Yang kedua, ada sense of mastery, yaitu bagaimana penguasaan individu terhadap lingkungannya. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan autonomi, yaitu saat individu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengkonfrontasi, dan mengatasi masalahnya. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang promosi kesehatan mental. Jadi, promosi kesehatan mental itu segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang baik bagi kesehatan dengan tujuan peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat, dan peningkatan status kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan mental ini tidak hanya diberikan kepada mereka yang memiliki masalah dalam kesehatan mental, tetapi juga sebagai upaya untuk pencegahan agar tidak mengalami masalah dalam kesehatan mental. Promosi kesehatan mental ini berfokus pada peningkatan kekuatan kapasitas sumber daya individu dan masyarakat untuk memungkinkan mereka meningkatkan kontrol atas kesehatan mental yang mereka punya. Next. Prevensi gangguan psikologi Itu merupakan upaya mengurangi peristiwa prevalensi dan kemunculan gangguan psikologi untuk waktu terjadinya simptom dan kondisi-kondisi beresiko yang menyebabkan gangguan psikologis. Next. Faktor risiko dari gangguan psikologis ini mencakup kondisi emosi yang merupakan dasar atau pemicu munculnya perilaku atau aktivitas yang negatif. Faktor risiko akan meningkatkan kecenderungan terhadap pengembangan perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah ini akan menghambat pencapaian kesehatan mental. Nah, penghambat pencapaian kesehatan mental tersebut antara lain ada kecemasan yang berlebih ke konsep diri yang rendah, kurangnya penerimaan diri, lingkungan yang tidak mendukung, dan kurangnya dukungan sosial. Next. Baik, untuk faktor protektif di sini, para ahli menjelaskan bahwa faktor protektif merupakan suatu karakteristik individu dalam lingkungan yang bersifat melindungi dari gangguan kejiwaan itu tersendiri. Nah, faktor protektif merupakan juga suatu karakteristik yang terdapat dalam diri individu yang mampu mendukung individu dalam menurunkan atau melawan perilaku yang bermasalah. Nah, cara-cara dalam faktor protektif ini yang dibudahkan itu adalah cara yang positif. Misalnya, individu berperilaku prososial, memiliki kontrol diri dan kontrol sosial, serta memiliki dukungan dari lingkungan. Nah, faktor protektif dibagi menjadi dua kategoris, yaitu yang pertama internal protective factor, yang kedua adalah external protective factor. Untuk internal protective factor di sini merupakan protective factor yang bersumber dari individu tersebut, seperti harga diri, mefikasi diri, kemampuan mengatasi masalah, regulasi emosi, dan optimisme. Sedangkan yang kedua, external protective factor merupakan protective factor yang bersumber dari luar individu. Jadi, seperti dukungan keluarga dan lingkungan individu tersebut. Berikut referensi yang kami gunakan untuk membuat materi yang kami presentasikan. Dengan ini, kelompok kami telah selesai mempresentasikan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.